Pasukan perawanan Lebanon, Hisbullah menembakkan 115 roket ke wilayah Israel Utara pada selasa 20 Agustus rentetan roket tersebut ditembakkan sepanjang hari. Serangan tersebut merupakan aksi balas dendam Hisbullah setelah depot senjatanya di Lebanon Timur di bom Israel. Pasukan IDF mengatakan beberapa proyektil Hisbullah bisa dicegat. Serangan itu menyasar wilayah Galilea Atas, Galilea Barat, dan dataran tinggi Golan. Tidak ada korban luka dalam serangan ratusan roket Hisbullah itu. Namun kebakaran akibat roket Hisbullah terjadi di area terbuka. Serangan itu dilakukan di tengah seruan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk mengalihkan fokusnya dari Gaza ke garis depan utara menghadapi Hisbullah. Terima kasih telah menonton!